Kalian cari gamepad budget dengan fitur yang lengkap dan udah whole effect? Mungkin ini adalah jawabannya. Namanya adalah Fantech Shooter 3 WKP13S. Yuk kita bahas aja! Oke, kita unboxing card dulu. Ini adalah kemasaannya, warna merah putih. Dan sepintas kalau kalian lihat, ini ada satu fitur yang pastinya bikin kalian pengen beli. Ada makronya guys. Oke, kalau kita buka kemasaannya, di dalamnya ada dus coklat lagi. Ini kemasaannya aman banget. Bahkan di analognya juga ada pengaman karet kayak gini. Jadi kita dapet gamepadnya, kabel charging, dongle type C atau type A, dan buku manual. Nah, ini adalah versi upgrade dari Shooter WKP2. Yang sebelumnya gue punya juga. Overall ini udah improve jauh. Secara desain gue suka banget. Bahkan kalau gue bandingin sama gamepad-gamepad yang gue punya, ini desainnya paling keren. Bener-bener full weight gitu. Terus ini adalah layout Xbox. Dan ada lampu LED warna biru muda yang bikin tambah mewah banget. Selain desainnya yang udah diupdate, gamepad ini juga udah punya fitur-fitur yang jarang dimiliki gamepad lain di budget 200 ribuan. Kayak misalnya whole effect. Yes, ini analognya udah whole effect, sangat presisi, dan anti-drift. Begitu pula dengan trigger R2-L2-nya, juga udah whole effect, sama-sama udah presisi banget. Nah, menurut gue whole effect itu penting ya, supaya gamepad kalian itu awet. Dan yang gue rasain sih, ini enak banget analognya. Di tangan kita itu empuk, dan gerakannya itu cukup halus. Tombol trigger R2-L2-nya juga enak banget, pressure-nya, dan ada resistance-nya. Jadi feel-nya itu enak banget. Nggak langsung nge-loss gitu ya. Gue tes untuk analog circularity error-nya juga aman banget. Error test-nya itu di bawah 1%, yang berarti ini itu udah sangat bagus. Good job banget, Fantech. Selain itu, pegangan atau grip-nya udah improve jauh. Ini ada kayak grippy texture gitu di bagian belakang tempat kita pegang. Sama di tombol atasnya, itu juga ada grippy teksturnya. Jadi enak juga mencetnya. Feel megangnya itu jadi kerasa jauh lebih solid dan nyaman. Untuk koneksinya, ini udah bisa wired dan wireless. Falling rate-nya itu di 1000Hz, jadi dijamin responsif banget. Tapi yang istimewa dari gamepad ini, dongle-nya itu udah 2-in-1. Yes, bener banget. Ini itu udah ada Type-C-nya, jadi gampang banget kalau kalian mau colokin ke Android device atau Nintendo Switch kalian. Kalau gamepad lain itu, biasanya kita harus ribet banget pakai converter. Terus dongle-nya itu gede gitu ya. Kalau di sini, kita udah tinggal langsung colok aja pakai Type-C-nya ini. Jadi bener-bener simple. Nah, dongle-nya itu bisa dilepas kayak gini ya. Kalau kalian mau pakai USB Type-A-nya, ini tinggal dicolok lagi aja. By the way, jangan kebalik. Kalau kebalik, bakal ada gap-nya kayak gini. Gamepad 200 ribuan ini juga udah ada motion sensor-nya. Bayangin, di harga 200 ribuan udah ada fitur motion sensor atau gyro. Dan ya, gue tes ini di Mario Kart 8. Ini sama sekali nggak ada masalah dan ini super lancar banget. Gue juga udah tes gamepad-nya di smartphone juga buat mainin emulator di beberapa game. Bahkan gue coba cloud gaming juga. Ini semuanya enak-enak aja. Aman banget dan no problem sama sekali. Nggak sampai di situ, ini juga udah ada yang namanya Time Macro. Yes, kalian bisa pakai makro. Fitur ini terutama paling berguna buat game fighting. Yang dimana kalian udah nggak perlu repot pencet-pencet lagi untuk keluarin jurusnya. Di sini gue juga udah tes buat keluarin hadoken ya. Jadi caranya kalian tinggal pencet dan tahan aja tombol makronya ya. Yang kiri ini sampai berkedip. Terus kalian pencet aja bawah maju X. Terus kalian tinggal pencet lagi tombol makronya. That's it, makronya udah ke-save. Nah, kalau kalian pengen pakai makronya, kalian tinggal pencet dua kali aja tombol makronya. Langsung riunya bakal otomatis keluarin hadokennya. Mantep ya! By the way, Time Macro ini kalian bisa simpen kombinasi 63 tombol dalam waktu 5 menit. Jadi kalian bisa fleksibel banget ya, nyimpen macem-macem di makronya ini. Selain buat game fighting, kalian sebenarnya bisa pakai makronya buat game apapun. Kayak misalnya di eFootball 2024. Di sini gue set makronya untuk Rainbow Flick. Jadi gue tinggal pencet aja makronya dua kali, ini mesinya bisa langsung Rainbow Flick. Pokoknya bikin nge-game itu jadi lebih gampang. Terakhir, gamepad ini juga udah ada vibration-nya juga. Di mana ini dilengkapi dengan asymmetric vibration controller. Jadi yang gue rasain itu vibrate-nya itu enak, nyaman, dan nggak kasar sama sekali. Yang penting itu ya, vibration-nya itu berasa high quality. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Biasanya gamepad 200 ribuan itu banyak fitur-fitur yang dikurangin. Tapi di shooter 3 WGB13S ini, Fantech berani ngasih banyak banget fitur. Dari whole effect analog sama triggernya, terus motion sensor, dongle-nya juga udah 2-in-1, ada USB-C dan USB Type-A, bahkan ada makronya juga. So, gue ngerasa ini lengkap banget, dan value-nya itu sangat-sangat luar biasa. Apalagi harganya itu cuma di 270 ribuan. Oke, buat kalian yang mau beli, link-nya udah gue taruh di deskripsi, dan tentunya udah gue pilihin yang cashback-nya paling banyak. Oke, jangan lupa di-like dan di-subscribe. Divini, pamit. Sub indo by broth3rmax